Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sohan Putranto Kali ini saya kedatangan Nokia Tab T21 Yang dimana harga Nokia Tab ini sudah sangat murah ya Yaitu kisaran 1,6 juta Dari yang sebelumnya setan yang lalu Harganya 3 juta rupiah Nah sambil saya cerita ini saya install CPUZ ya Yang nanti akan kita cek spesifikasi lengkapnya Nah ini saya dapet dari Shopee Kebetulan yang beli adalah harakan saya Nah ini adalah untuk spesifikasi lengkapnya Yang pasti Nokia ini dilengkapi RAM 4GB Internal 64GB Tapi untuk kecerahan layarnya itu sudah sangat baik ya Nah lalu untuk kelengkapannya ya Kemarin cuma dapat tab sama Charger saja Tapi ada dustbooknya juga Untuk hardcase-nya kemarin Kita cari di Shopee Kebetulan hardcase ini agak susah carinya ya Harganya lumayan terjangkau Cuma 80.000 rupiah Kebetulan ini hardcase-nya itu untuk semua tab ya Untuk umum Jadi bisa untuk banyak tab ya Nah ini kita coba lihat setting pengaturan Begini tampilannya Oh iya di apa namanya Nokia tab ini itu sudah versi Android 13 ya Kita tunjukkan Untuk RAM yang sendiri 4GB internalnya 64GB Nah ini adalah untuk tabletnya Seperti ini Nah ini sudah versi 13 ya Kita coba lah Seperti itu Jadi gak usah khawatir Dia sudah dapat update-an Emang awalnya Android 12 Tapi lalu dapat update-an Android Dan tinggal apa namanya Di update saja Nah ini untuk apa namanya Keterangannya Tentang tabletnya yang tadi Seperti itu Nah lalu kita Tutup Nah ini bagian belakangnya Kita coba cek Lumayan cakep ya Secara look itu Desainnya hampir mirip dengan Redmi Yang apa namanya Redmi PTS-E kalau gak salah Kebetulan harganya juga Tidak jauh beda Kalau Redmi PTS itu Harganya 2 jutaan Ini lebih murah 1,6 Sebentar agak susah ini Masak Masuknya Kebetulan saya pakai satu tangan Susah banget ternyata Bentar Nah sekarang sudah kita pasang Seperti ini tampilannya Kalau pakai hard case Kita coba buka TikTok Sangat lancar ya Kita buat nonton Social media Jadi gak perlu khawatir Untuk layar Ketajamannya juga udah Bagus Menurut saya Jadi dengan harga Cuma 1,6 juta Itu tidak rugi ya Nah ini Aplikasi bawaan HMD Jadi Nokia itu Sekarang sudah berubah Jadi HMD Tapi gak cek Kesehatan perangkat Pengeram memori Suhu Lalu baterai Dan lain-lain Seperti ini Pakai data Berapa penggunaan Dan lain-lain Nah ini untuk kamera Kameranya cukup bersih Cernih Ini kamera depan Kita balik Nah ternyata ketutupan hard case ya Nah hasil kameranya bagus Tidak jelek ya Untuk zoom itu Cakep lah Masih Masih worth it lah Kita untuk Kerja-kerja office gitu Masih cakep Gak terlalu Apa namanya itu Ribet juga lah Nah kita buka Youtube juga lancar Oke sekian dulu Dari saya Terima kasih sudah menonton Kau mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe ya